Pemirsa toxic relationship atau hubungan toxic kadang kalah sulit disadari sekalipun menunjukkan ciri-ciri yang jelas. Untuk itu penting mengetahui ciri-ciri hubungan toxic agar segera sadar dan tidak terjebak di dalam hubungan tersebut. Publik saat ini tengah ramai memperbincangkan kasus seorang wanita muda berusia 29 tahun yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di tempat hiburan malam di Surabaya pada Rabu 4 Oktober 2023 lalu. Dari pernyataan pihak kepolisian, perempuan asal Sukabumi Jawa Barat ini meninggal akibat dianiaya oleh pasangannya. Kejadian ini kembali membuka istilah toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat antar pasangan. Berdasarkan catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2022, dari 9.806 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi di ranah personal sebanyak 8.172 kasus. Di antara kasus kekerasan dalam pacaran sebanyak 3.528 kasus dan kekerasan terhadap istri sebanyak 3.205 kasus. Toxic relationship atau hubungan toxic kadangkala sulit disadari sekalipun menunjukkan ciri-ciri yang jelas. Untuk itu penting mengetahui ciri-ciri hubungan toxic agar segera sadar dan tidak terjebak di dalam hubungan tersebut. Sebab toxic relationship dapat melukai fisik dan mental seseorang secara jangka panjang, bahkan hingga dapat mengancam nyawa. Ya untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Mbak Finan Dita Utari selaku psikolog. Kita langsung sahapan narasumber kita hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Fina? Selamat siang, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Kita langsung saja membahas topik kita hari ini. Menarik sekali karena membahas tentang toxic relationship ya. Dari tayangan tadi kita bisa belajar bersama bahwa pentingnya menjalin sebuah hubungan yang sehat ya. Agar hubungan yang kita bangun ini tidak mencederai, tidak melukai satu sama lain. Nah, kalau membahas toxic relationship ini kan sebetulnya luas sekali Mbak Finan ya. Apalagi kalau kita melihat dan merasakan juga toxic relationship ini. Tapi ketika warga biar lebih tahu dulu ya core-nya, sebetulnya apa yang dikategorikan sebagai toxic relationship Mbak Fina? Ya, kalau kita merujuk dari katanya sendiri kan toxic itu racun ya, sesuatu yang beracun. Relationship itu adalah hubungan. Berarti toxic relationship adalah hubungan yang beracun gitu ya. Nah, itu maksudnya adalah hubungan yang tidak baik-baik saja. Hubungan yang memang menyulitkan bahkan kondisinya bisa semakin buruk apabila hubungan tersebut dipermanjang atau diteruskan gitu ya. Kemudian toxic relationship itu sendiri memang pola-polanya adalah bagi pelaku biasanya dia mendominasi sebuah hubungan gitu ya. Mendominasi sebuah hubungan, kemudian toxic relationship juga tidak terjadi serta merta secara mendadak, tapi itu juga melalui sebuah proses. Jadi biasanya diawali dengan gangguan-gangguan emosional, kemudian dari hal-hal yang kecil-kecil misalkan mulai marah, kemudian mulai melempar, mulai menendang, atau dengan cacian dan makian hingga perilaku negatif lainnya yang semakin menantang gitu ya. Jadi ada challenging behavior di situ. Kemudian di sisi lain, bagi korban sendiri biasanya profil-profilnya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berani melawan, dan juga orang-orang yang memang memiliki rasa ketergantungan yang tinggi terhadap pelaku atau terhadap orang tersebut. Sehingga ketika hal tersebut dilanjutkan gitu ya, hubungan itu dilanjutkan, maka terjadilah yang namanya toxic relationship atau hubungan yang beracun itu tadi. Baik, jadi lebih banyak memunculkan momen atau hal-hal negatif daripada hal-hal yang positif ya ketika berhubungan. Agar kita memiliki sistem alarm yang lebih tinggi terhadap orang lain ketika kita menjalin sebuah hubungan. Apa red flag atau tanda-tanda awalnya ketika kita menemukan orang yang toxic begitu ya, orang yang mempunyai indikasi perilaku yang beracun? Agar kita juga bisa lebih waspada lagi ketika sedang menjalin hubungan dengan orang luas. Ya, kita lihat dari tanda-tandanya gitu. Yang pertama adanya perilaku impulsif gitu ya, perilaku yang cemburu tapi cemburunya itu berlebihan, tidak beralasan gitu. Kemudian kalau di dalam ilmu relasi sebuah hubungan yang baik itu adalah yang berproses. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang baru dikenal atau baru dekat selama sebulan atau bahkan baru seminggu, dua minggu. Nah, ini sudah berani menyatakan bahwa oh kamu adalah suami terbaik untukku atau oh kamu adalah calon ibu bagi anak-anakku. Sementara dia baru kenal atau baru dekat gitu ya. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Kenapa bisa secepat itu gitu? Karena ini kan kita mau mengenal tanda-tandanya gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang mencurigakan kok bisa cepat banget misalnya. Atau orang tersebut misalnya buru-buru mau cepat biar jadian gitu kan ya. Kalau dalam sebuah berpacaran atau dalam hubungan relasi misalkan. Kemudian yang berikutnya adalah ingin menguasai gitu ya. Ingin menguasai dan tidak membuat nyaman pasangannya gitu ya. Pasti pasangannya itu merasa tertekan, merasa tidak menjadi dirinya sendiri dan juga merasa bahwa dia tidak mendapatkan dukungan. Nah, kalau ditinggalkan jauh dari sudut pandang relasi, kalau relasi yang baik adalah hubungan yang memang saling mendukung satu sama lain. Nah, ketika kita menemukan bahwa kok saya tidak pernah didukung atau saya tidak pernah mendapatkan dukungan dari pasangan saya. Nah, ini juga tanda gitu ya. Kemudian adanya emosi ya, gangguan emosi ataupun challenging behavior, perilaku menantang yang tidak bisa dikontrol gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan pola asuh, dengan keadaan atau kejadian orang tersebut di masa lalu yang tidak terselesaikan. Kemudian ini memicu sampai dia remaja dan dia dewasa. Contohnya adalah perilaku tantrum gitu ya. Kalau kita tahu perilaku tantrum umumnya dialami oleh anak-anak usia 2 sampai dengan 4 tahun. Tapi ternyata ketika perilaku tantrum tersebut tidak selesai di usia anak-anak, ini akan terbawa ketika dia remaja. Jadi, tanda-tandanya sebetulnya sudah ada nih ketika dia remaja gitu ya. Kemudian tidak selesai juga di masa remaja, maka akan berlanjut ketika dia menjalin relasi di masa dewasanya. Dan seperti tadi saya bilang bahwa tidak retah-mertah. Pasti akan ada tanda-tandanya. Mulai dari yang menguasai, ingin selalu mendominasi, kemudian juga ada sikap impulsif gitu ya. Yang cemburu berlebihan tidak beralasan. Namun juga di satu sisi bagi korban, harusnya juga dia bisa merasa bahwa, oh ini cemburu yang tidak wajar. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang merasa bahwa dengan alih-alih diperhatikan gitu ya. Jadi dia merasa bahwa, oh nyaman kok ketika saya dicemburui. Padahal itu sesuatu yang tidak wajar gitu. Baik, jadi ini cukup kompleks ya. Biasanya orang yang toksik itu lebih suka mendominasi dan lebih suka menguasai lawan bicaranya atau lawan pasangannya. Jadi kita harus berhati-hati. Dan tadi juga sempat dikatakan oleh Mbak Vina, orang tua ini menjadi support sistem yang penting. Yang akan berperan untuk tumbuh kembang anak, karakter anak. Sehingga anak itu ketika dewasa juga akan menentukan apakah dia menjadi pribadi yang baik atau toksik. Nah kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana peran orang tua di rumah tumbuh kembang anaknya supaya maksimal. Dan seperti apa sebetulnya ketika anak-anak sudah ada timbul gejala-gejala toksik. Seperti apa sebetulnya peran orang tua di rumah agar bisa menghilangkan sifat-sifat yang tadi Mbak Vina sudah sebutkan. Tapi ditambah kita akan bahas usai jeda ya Mbak. Baik pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mbak Vina, psikolog. Mbak Vina sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya tentang bagaimana dari sisi orang tua agar bisa membesarkan anak dengan optimal, memiliki karakter yang baik dan ketika dewasa tidak menjadi toksik di lingkungannya. Saya ingin mengetahui juga Mbak Vina karena mungkin di luar sana juga banyak teman kita atau warga kita yang sedang menjalin hubungan yang toksik tetapi dia tidak sadar. Namun ada juga yang sadar tetapi susah untuk keluar. Mungkin banyak orang yang di sekitarnya mengatakan ya sudah keluar saja atau ya sudah tinggalkan saja pasanganmu yang toksik. Tapi kenyataannya mungkin untuk mereka ini tidak mudah. Nah bagaimana meluruskan hal ini Mbak Vina? Oke, bagi mereka yang sudah terlanjur gitu ya katakanlahnya terjebak dalam hubungan tersebut, bisa dibantu oleh pihak lingkungan, teman-temannya ataupun keluarganya untuk segera menyadarkan bahwa hubungan ini tidak baik. Contohnya adalah dengan memberikan masukan mengenai sikap-sikap yang tidak baik. Misalkan, oh kamu mungkin sering dicaci, sering dimaki, atau kamu terlalu dikontrol oleh pasanganmu. Jadi ada bantuan dari pihak lingkungan ya yang itu teman ataupun keluarga. Yang berikutnya diharapkan ada penyadaran juga dari pihak korban sendiri gitu ya. Ketika dia sudah mulai melihat, kita bisa bantu misalkan, oh iya kalau kamu tetap lanjutin, kamu sendiri merasa nggak nyaman kan, kamu nggak bisa melakukan hobi kamu kan yang selama ini kamu lakukan. Karena dikekang gitu ya, karena ada pengekangan di sana. Jadi perlu bantuan dari orang lain. Sampai kemudian ketika memang dia sudah tidak bisa sendiri lagi untuk menghadapi masalah ini, karena sebuah karakter itu tidak bisa dirubah. Karakter itu tidak bisa dirubah, tapi bisa diminimalisir kalau orangnya mau berubah. Namun pada dasarnya ketika kita sudah terjebak dalam hubungan yang toksik ini, sebaiknya tinggalkan orang tersebut gitu ya. Karena memang ini tidak akan pernah terjadi yang namanya saya janji deh nggak akan melakukan lagi gitu ya. Atau dia berjanji ataupun bersumpah itu pasti akan terulang lagi di kemudian hari. Atau bahkan itu seperti akumulasi gunung es yang mungkin dia tahan-tahan, dia repress. Kemudian hal itu bisa meledak suatu waktu kejadian lagi hal yang serupa yang pernah berlaku di beberapa tahun yang lalu. Contohnya seperti itu. Jadi tidak akan pernah bisa seseorang itu ketika dia sudah melakukan kekerasan, kemudian dia berjanji itu sangat sulit. Tadi ya bahwa karakter itu sulit untuk dirubah, yang bisa mungkin bisanya diminimalisir. Kalau memang dia sudah ada bibit-bibit temperament. Kemudian dari hal-hal yang bisa dilihat keseharian saat kita menjalin hubungan dengan orang tersebut, tanyakan pada diri sendiri. Saya ini sebenarnya nyaman nggak sih sama dia gitu ya. Kok kalau saya jalan sama dia sedikit-sedikit dia mengumpat di jalan ketika ada orang nyerobot jalannya dia gitu ya. Dari keseharian berhubungan sebetulnya sudah bisa terlihat gitu. Bahwa orang ini kok kasar, orang ini kok memperlakukan orang lain dengan tidak baik gitu. Ataupun mungkin dia pura-pura di awalnya baik. Kemudian yang berikutnya, barulah bisa minta bantuan profesional ya. Apabila memang dirasakan dia ingin keluar dari lingkaran hubungan ini, namun dia sendiri merasa kesulitan, maka datanglah ke profesional, bisa ke psikolog ataupun ke psikiater. Baik, jadi selain kita mengingatkan diri sendiri dan harus menyadari juga apakah orang tersebut toksik atau tidak, tidak kita perlu adanya support system ya, yang mendukung kita agar kita bisa keluar dari hubungan itu. Membahas tentang support system, keluarga, orang tua, ini menjadi support system yang paling penting ya, agar kita betul-betul bisa menjadi pribadi yang baik ke depannya. Bagaimana sebetulnya peran orang tua, peran besar keluarga, agar anak-anak kita memiliki karakter yang baik dan bisa berelasi juga dengan sehat? Mbak Afina. Dari sudut pandang parenting, memang sebaiknya orang tua itu memberikan pola asuh yang demokratis kepada anak, sehingga anak itu tahu kapan saya akan mendapatkan hak saya, apa hak dan kewajiban saya, kapan kemudian saya bisa berdiskusi dengan orang tua. Nah, pola asuh demokratis adalah pola asuh yang orang tuanya itu selalu memberikan waktu untuk anaknya untuk berdiskusi bersama. Kalaupun memang anak membuat kesalahan, biasanya akan dilakukan projek terlebih dahulu gitu ya. Bukan tipe orang tua yang mengambil alih semua peran-peran yang harus dilakukan anak gitu ya. Ketika anak misalkan dia mendapatkan kesulitan, orang tua sebaiknya memang memberikan anak kesempatan untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan kemampuan problem solvingnya si anak, maka anak itu akan bisa di kemudian hari dia punya solusi gitu ya. Ketika dia punya masalah, lalu yang ada di benaknya adalah saya akan mencari solusi gitu. Bukan tipe orang tua yang ketika anak ada masalah, lalu orang tuanya yang maju gitu ya. Ketika ini dilakukan, kalau hal ini dilakukan, setiap kali anak ada masalah, orang tuanya terus yang menyelesaikan, atau orang tuanya terus yang maju gitu ya, anak tidak punya daya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga dia akan merasa bahwa kehidupannya dia cukup istimewa, karena semua kebutuhan dia dipenuhi oleh orang tuanya. Baik kebutuhan material, emosional, kebutuhan fisik, semugala sesuatu dipenuhi ya. Termasuk dukungan atau kebutuhan emosional itu kan yang seperti misalnya anaknya ada masalah di sekolah, lalu yang menyelesaikan orang tuanya yang maju gitu. Bukannya anaknya disuruh dulu untuk, misalkan ayo nak, coba kamu minta maaf dulu sama temanmu gitu ya. Atau ayo nak, akui kesalahanmu, apa yang sudah kamu lakukan. Sebaiknya kan hal-hal ini itu dilakukan di lima tahun pertama kehidupan anak, sampai dengan dia usia anak-anak dan remaja gitu. Sehingga ketika dia dewasa, dia punya daya juang yang cukup baik ketika dia menghadapi masalah. Bukan orang-orang yang justru takut lari dari masalah, tapi justru dia berani menindas orang-orang yang lemah gitu ya. Kalau dilihat toxic relationship itu kan adalah adanya tokoh yang berkuasa terhadap orang yang lemah gitu ya. Jadi tokoh yang berkuasa ini sebetulnya kan dia mau menutupi perasaannya dia, ada masalah dia di masa lalu yang dia tekan gitu. Kemudian nggak selesai, kemudian dia juga munculkan itu berulang. Kayak tadi ya saya bilang, oh di remaja pernah tantrum juga, di dewasa juga. Ketika menjalin hubungan sampai ke rumah tangga ada kasus KDRT. Nah ini kan tidak serta-merta jadi, tapi sebetulnya dari akarnya, dari masa kecilnya dia itu harus dibenahi juga. Baik, jadi harus bisa berdamai ya. Harus bisa memaafkan masa lalu, berdamai dengan masa lalunya yang kelam mungkin. Nah, terakhir Mbak Vina, untuk orang-orang yang memiliki perilaku toxic, ini apakah sebetulnya dia masih bisa memperbaiki diri, masih bisa mengubah dirinya? Dan bagaimana pula dengan orang yang sudah trauma dengan toxic relationship? Mungkin banyak orang yang trauma akhirnya mereka lebih menutup diri, mengisolasi diri, tidak mau bersosialisasi dengan orang luas karena traumanya dia dengan relasinya yang beracun. Bagaimana dengan hal-hal seperti ini, Mbak Vina? Iya, jadi kalau dari pelakunya sendiri gitu ya, biasanya ini ada perilaku pasif agresif nih, yang dilancarkan untuk menaklukkan korbannya. Contohnya misalkan dengan kata-kata, kalau kamu cinta sama aku, kamu lakuin A dong, kamu lakuin B dong. Katanya kamu cinta, buktiin dong ke aku gitu. Jadi ada perilaku pasif agresif yang membuat lawannya atau korbannya itu merasa bahwa, oh iya ya, dia membutuhkan saya gitu. Di satu sisi kan si korban ini merasa bahwa dia dibutuhkan, padahal dia sebetulnya sedang dalam naungan atau dalam dominasi sih pelakunya tersebut. Kemudian ketika dia melakukan apa yang diminta, biasanya sebetulnya dia sudah merasa nih, kalau dia sudah ada tanda-tanda kok saya terasa dikekang, atau kok saya merasa hidup saya yang tidak nyaman. Tapi di situ bagi si korban mungkin juga dia ada ketergantungan. Bisa dari ketergantungan ekonomi, bisa dari ketergantungan perasaan, misalkan diberikan kenyamanan-kenyamanan, hingga merasa bahwa, oh kalau saya dengan orang tersebut saya nyaman. Kalau saya nggak sama dia, nanti nggak ada yang mau sama saya gitu. Sehingga hubungan tersebut akan terus berlanjut gitu ya. Nah sebaiknya memang harus, kita harus segera menyadari ketika ada tanda-tanda bahwa hidup kita dikekang oleh orang lain, hidup kita didominasi oleh orang lain, kemudian kita tidak bisa menjadi diri sendiri, kemudian ada masalah yang tidak terselesaikan, tapi justru alih-alih seolah-olah dibuat nyaman, padahal itu dia membuat nyaman buat kita. Baik, itu dia banyak sekali input yang kita bisa dapatkan dari penjelasan Mbak Vina. Tapi begini Mbak, karena banyak kasus kekerasan dalam hubungan toxic relationship ini dilakukan oleh anak-anak yang orang tuanya memiliki jabatan ya, seperti pejabat, artis, dan memiliki kekuasaan tertentu. Nah privilege ini biasanya mereka gunakan hak kekuasaan ini, mereka gunakan power yang mereka punyai, mereka gunakan untuk seperti yang sudah Mbak Vina jelaskan tentunya, untuk mengintimidasi pasangannya, kemudian semena-mena sama orang lain, dan lain sebagainya. Bagaimana sebetulnya pola anak-anak ini sehingga benar-benar bisa switching ya, menggunakan privilege-nya dia justru untuk ya sebaiknya melakukan kebaikan, dan bisa bermanfaat bagi orang luas. Apakah kembali lagi core utamanya di orang tua yang memiliki kekuasaan dan jabatan tersebut Mbak, agar bisa lebih banyak melakukan quality time dengan anak-anaknya? Iya, jadi support system dari keluarga itu sangat penting, apalagi kalau kita merasa bahwa sebagai orang tua, oh ternyata saya menyadari sekian tahun saya didik anak saya salah ya, dengan memberikan keistimewaan-keistimewaan yang justru membuat anak saya nggak punya daya juang gitu ya. Ketika kita sudah terlanjur melakukan, dan kemudian kita menyadari, lalu segeralah ubah ya di switch itu tadi. Kita segeralah ubah dengan apa? Dengan hal-hal yang kita miliki, itu bisa kita ajak anak-anak misalnya, nak kita ke Pantri Asuhan yuk, kita menyumbang, atau ketika lagi jalan-jalan kita bisa lihat, nak betapa beruntungnya ya kamu misalnya bisa hidup sama ayah bunda, dengan menikmati fasilitas yang ada, tapi banyak loh orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung kita gitu. Jadi berikanlah contoh-contoh yang nyata. Ingat bahwa anak-anak, usia anak-anak itu adalah mereka pemikirannya sangat konkret. Yang dia lihat sehari-hari lah, itulah yang dia anggap itu benar gitu. Jadi saat kita memberikan contoh pun juga harus dengan konkret. Contohnya ngajak ke Pantri Asuhan, kemudian kita kasih tahu, oh di pinggir jalan ada orang yang tidak seberuntung kita, ada orang yang tidak punya rumah, tapi kita punya rumah. Nah, kamu harus bersyukur. Jadi harus diberikan sesuatu yang konkret. Itu tadi kalau untuk kasusnya ke anak-anak ya, ketika kita menyadari bahwa kemarin pola asuh saya salah, dan saya mau merubah. Kemudian ajaklah ke hal-hal yang kebaikan-kebaikan, bahwa kita bisa kasih tahu, oh walaupun misalnya ayah bunda adalah perempuan terkenal, ayah bunda misalkan bisa punya jabatan atau posisi tertentu, tapi ini ayah bunda peroleh dengan usaha yang sangat bertahun-tahun gitu ya, usaha yang susah payah untuk mencapai hal ini. Oleh karena itu kamu harus belajar, belajar sungguh-sungguh dan juga menyayangi teman. Dan ketika kamu punya banyak teman, maka hidup kamu akan lebih bahagia dan sebagainya. Jadi intinya adalah tidak serta-merta menyediakan apa yang anak minta, tapi anak juga diajarkan untuk dia berusaha. Kalau kamu misalkan mau sesuatu, berarti kamu harus misalkan berprestasi, atau kamu sudah melakukan hal yang orang tua minta, jadi anak tahu nih kapan saya mendapatkan hak saya dan kapan saya mendapatkan apresiasi dari orang tua saya. Sehingga di kemudian hari ketika nanti dia dewasa, dia akan lebih menghargai orang lain dan dia akan menghargai sebuah proses dan tidak menyakiti orang lain di kemudian hari. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa memberikan banyak input, banyak insight baru untuk pemirsa di rumah agar kita bisa menjalin hubungan yang baik dan juga membesarkan anak-anak kita dengan baik sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang utuh, masyarakat yang bisa berdampak dan jauh ya dari kata toxic relationship. Terima kasih Mbak Fina telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Mbak Fina. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di Kota Medan, Sumatera Utara, terdapat dua sosok anak muda yang kreatif dalam memanfaatkan produk daur ulang. Seperti apa karyanya? Husay Jeddah tetap di Halo Indonesia.